Kurangnya curah hujan di Provinsi Riau menyebabkan ribuan hektare lahan menjadi kering dan mudah terbakar. Selain kekurangan peralatan dan personil, faktor sumber air juga menentukan untuk dilakukan pemadaman kebakaran lahan dan hutan. Sekitar 2.000 hektare lahan milik masyarakat di Desa Rawang Air Putih, Kabupaten Siak terbakar sejak 4 hari lalu. Namun upaya pemadaman baru dilakukan pada Sabtu kemarin hingga hari ini. Selain kabut asap tebal, jarak pandang juga menjadi terbatas sehingga tim pemadam kebakaran kewalahan dalam memadamkan api. Pihak pemadam juga kesulitan mencari sumber air untuk memadamkan kebakaran, apalagi kebakaran terjadi di lahan gambut yang sulit untuk dipadamkan.